Hai itu ada sesepuh disana Masya tanya Mbah reinkarnasi itu katanya kan anak kecil itu kan katanya mewarisi karma dari leluhur-leluhurnya nah dia enggak punya ndak ndak berbuat dosa enggak berbuat apa-apa tiba-tiba terus kemudian dia terhukum dengan karma buruk leluhurnya pertanyaan saya ke beliau itu terus keadilannya Tuhan dimana kan kasihan ini anak yang kedua yang saya tanyakan Hai reinkarnasi berulang kembali hidup mati hidup mati hidup mati kayak Tuhan itu mempermainkan kita Nah terus akhirnya bagaimana yang disebut dengan kembali ke keabadian itu menjelaskannya secara rasional seperti apa abadi yang bagaimana gitu loh Sampai jumpa di video selanjutnya ada sebuah mainstream begini mas apa ya bahwa reinkarnasi itu merupakan manifestasi daripada surga dan neraka jadi sukan kan tadi tadi mengatakan juga ya bahwa surga dan neraka itu bisa dirasakan saat ini tapi setelah mati juga bisa kita rasakan ya lewat apa ya reinkarnasi itu ketika kemudian kita turun lagi lahir kembali kalau perilakumu buruk ya nanti kamu akan terlahir dari kehidupan yang tidak begitu baik juga dari sisi pengetahuan dari sisi derajat dan lain sebagainya nah kira-kira bagaimana dengan perspektif itu Mas dinos nah ini saya saya ceritakan ya nanti akan terhubungnya ke situ ya ini saya menyangkut terpautkan kehidupan dengan bilangan angka ya Hai hidup itu gini Hai kan angka itu dari 0 sampai sembilan oke nah ini jenis berkaitan dengan sastrojendro hayu ningrat itu berkaitan dengan dono coroko nah ini penemuan saya sendiri di Google mungkin nggak ada terus eh pertama kan 0 hidup itu sebenarnya dari kosong nah kosongan nul oh kalau di ono coroko suung lah akhirnya dari suung itu tunggu satu sang mahal tunggal anane ono ono soko ora ono dan adanya ada dari tidak ada itu satu nah sang mahal tunggal itu itu dalam bahasa metafisikanya yaitu Heig boson ya kan Nah Heig boson itu kemudian terciptalah dua bentuk yaitu kuat dan anti kuat dua kan mas malaikat dan iblis unsur positif dan unsur negatif dan dua ini selalu berkaitan terus satu kesatuan yang sebenarnya itu memang ini suatu kesatuan untuk menjadikan kehidupan dasarnya dari ini kan ke antara cahaya sama api itu kalau nggak ada cahaya nggak ada api nggak ada api makanya itu agar timbus terjadi keseimbangan sebuah listrik itu kan ada dua arus ini nah dari dua arus ini harus perlu apa Mas penyeimbang penyeimbang penstabilan penstabilan yang menstabilkan arus yang lampu kan kalau berarti kan butuh stabilizer ya kan stabilisernya itu satu lagi yang namanya neutron makanya proton itu positif elektron itu negatif makanya biar ini tidak terjadi tegangan yang tinggi tidak terjadi tegangan yang loss itu butuh stabilizer yaitu neutron penetralisir oke oke nah setelah tiga dari tiga ini terbentuk dari atom-atom terjadi benturan akhirnya terjadi ledakan diar dikuduk sesuat dirindrung ya Iya ini dari angka Iya 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 pertama tadi 01 Sang Mahatunggal yang baik bosan kedua itu tertip salah proton apa Hai kuat dan anti kuat plus dan minus akhirnya dari itu ditambah lagi untuk penyeimbang neutron proton dan elektron nah ini harus harus ini harus bisa selaras makanya ada pencipta unsur penciptaan pemeliharaan pelebur nah ini Brahma Wisnu Siwa ini sebenarnya konsep yang namanya Trisulaweda jadi ada tegangan positif ada tegangan negatif dan ini harus ada penyeimbang makanya Wisnu sifatnya pemelihara dua ini jika tidak ada Wisnu juga tegangannya akan tinggi tapi ini aja kalau nggak ada ini juga tidak bisa hidup nggak ada kehidupan akhirnya jika tidak terciptakan Trimurti Tritunggal bahwa saat tiga ini sebenarnya satu dan satu ini terkucut dalam tiga bentuk untuk tercipta untuk apa untuk kita biar tercinta kehidupan gitu kan kalau cuma dua nanti ketegangannya kan tidak ada yang mengendalikan nah ini perlu ada stabilitornya kan itulah akhirnya tiga kan habis tiga empat karena berada benturan atom itu terkempat maka terciptanya materi gas padat cair kan itu empat unsur alam itu nah ini terbentuknya wadat kalau manusia di jagad alit kalau di jagad gede ya tiga kayak planet gitu nah empat ini Hai lihat dari empat ini ini kalau wadat ini enggak enggak dilingkupi dari cahaya yang namanya satu itu adalah ini yang disifatkan Ibu Pertiwi Ibu Pertiwi itu kan unsurnya empat ya air api angin tanah nah ini harus bisa mendapat menerima kehidupan lagi ditambah satu biar ada tidak ada tidak lepas dari identitas langit dari identitas yang mahal tunggal ini diturunkan yang namanya Cahyong atau Bopo Angkoso dibilang nah ini empat sifat Ibu Pertiwi satu sifat Bopo Angkoso itu yang dimana konsep dalam Pandawa 5 atau Sedulur Papat Kalimau Pancar atau Jamus Kalimau Sodo itu yang keempat akhirnya jadi lima kan nah setelah lima ini aku pertama kan Hono coroko terus coroko tiga kan coroko akhirnya Doto Doto itu artinya urib atau menyala ya data itu artinya menyala atau bosok jawabnya urib dalam artinya hidup akhirnya terjadi kehidupan terbentuk dari empat dan lima ini setelah lima ini terwujud kehidupan contohnya diajak ke calet-calet adalah manusia akhirnya apa enam enam itu adalah Hai depan belakang atas bawah kanan-kiri itu adalah ruang kita hidup di dalam ruang lagi dalam ruang ini ada suatu permainan makanya didalam saya hubungkan di dalam pewayangan makanya di dalam pewayangan itu ketika Pandawa bertarung dengan eh kurawa itu kayak permainan dadu ini nah akhirnya permainan dadu inulah orang itu terjebaknya di angka enam ini rata-rata orang gagalnya di angka enam ya kan kita kita harus melewati rasa sedih rasa gembira rasa senang ya kan ya di angka ini angka enam ini sangat menjebak sekali rata-rata orang gagalnya di angka enam gitu nah rata-rata itu orang terjebaknya di angka enam karena enam itu ibaratnya kayak gadu itu 123456 maka didalam pewayangan itu kayak permainan antara kurawa dan Pandawa akhirnya apa di dalam permainan permainan itu malah orang yang berniat jahat istilahnya itu malah dia akan berkuasa dan yang berbuat baik itu malah kesulitan akan menemukan suatu penderitaan makanya di dalam kehidupan ini kita untuk mencapai semakin kita berbuat mulia itu benturannya akan semakin berat tapi semakin kita berbuat jahat atau tidak baik itu semakin mudah itu nah itu di dalam dimensi ruang yang namanya satu sampai jadi depan belakang atas bawah kanan kiri itu angka enam makanya di perjalanan angka enam ini orang Hai gag sering gagalnya di angka enam ini akhirnya apa sampai ke enam gagal akhirnya mengulang lagi mengulang lagi dari nol lagi yaitu kayak reinkarnasi atau mengulang kehidupan selanjutnya sampai ke enam terus itu diulang sampai benar-benar hapal hapal ketika kayak level itu kayak main game itu ketika angka enam gagal lagi ulang lagi sampai ke level enam gagal lagi ulang lagi sampai begitu hapal akhirnya akhirnya lolos ke tujuh nah tujuh itu kesempurnaan mainnya tujuh itu eh kalau di ruang enam itu kita harus terkendali oleh ruang karena ruang itu kita eh penuh dengan permainan itu tadi jadi antara sedih senang bahagia selalu berkecambuk di dalam kehidupan sehari kehidupan kita dan itu kita harus perlu perenungan lagi kita mulai lagi kita misalkan raga kita sudah nggak ada jiwa kita masih berlanjut makanya ketika orang nggak ada itu buka saya bilangnya nggak mati tapi apa melanjutkan perjalanan untuk mengulang lagi ulang lagi sampai bener-bener hapal menghadapi level ke enam ini kalau kita sudah Oh ternyata level per enam ini akhirnya bisa lanjut ke level ke tujuh karena level tujuh itu penyempurnaan makanya tujuh itu ibaratnya Hai angka sempurna yaitu pungkasan bilangnya makanya hari itu ada tujuh ya kan Hai Minggu Senin Selasa Rebu Kemis Jumat Sabtu nah itu waktu ya waktu itu ada tujuh itu tadi terus irama juga ada tujuh kan kalau Minggu Senin Selasa Rebu Kemis Jumat satu mengulang lagi dari ke ini ada peningkatan terus peningkatan level terus suara Dore Mi Fasola si ju ya kan terus warna juga tujuh Mejiku Hibinyu Nah tujuh dimensi kehidupan itu juga ada tujuh maka tujuh itu adalah level yang sifatnya itu level bungkasan bungkasan itu untuk menuju dimensi yang lebih atas lagi kalau orang sudah menginjak angka level tujuh ini orang yang ibaratnya seperti apa ya jadi orang yang bisa mengontrol irama bisa mengontrol Hai waktu-waktu kita itu segala kehidupan ini tidak tidak sia-sia gitu loh bener-bener kita mendapatkan Oh hidup ini istilahnya mengetahui arti ya hidup yang sebenarnya kesejatian itu angka tujuh makanya kayak di Indonesia ini ada predik presiden yang ketujuh akhirnya gitu akhirnya kembali pada suatu kemurnian kembali mengulang kembali yang sifatnya ke bayi lagi lah ibaratnya kan gitu Nah kalau sudah ke tujuh kalau sudah masuk ke level lapan ibarat orang spiritualitas itu dia sudah mencapai puncak yang namanya tingkat kadewatan jadi untuk berkomunikasi dengan para dewa itu sangat mudah ya dewa itu ya ya alam manifestasi dari alam semesta ini makro makronya kalau kita kan mikro makro ya termasuk elemen makro ya termasuk bumi termasuk bintang bulan kan itu kan jadi kita sudah mencapai level seperti itu yang angka delapan ini karena delapan itu delapan penjuru jadi timur timur laut itu kan nah itu delapan penjuru kan ya arah nah itu segala arah bahwa kehidupan ini kita sudah sifatnya universal pola pikirnya sudah sangat luas pandangannya itu tidak hanya kehidupan yang ada di dimensi alam dunia ini jadi kita tidak tidak terobak ngamping dengan kehidupan alam dunia ini jadi perasaan sedih sudah nggak terobak ngamping perasaan senang jadi kalau orang disenangin ya biasa kalau dibikin sedih ya tidak santai kan gitu itu orang yang sudah tidak terbelenggu oleh ruang dan waktu tertidak terbelenggu oleh perasaan senang sedih jadi sifatnya sifat semar bebas dari dualitas nah bebas dari dualitas bener kalau sudah delapan ini melewati dia kan itu juga reinkarnasi juga kan itu juga melalui reinkarnasi lagi untuk menuju tahap ke level 9 nah 9 itu sudah ibaratnya bener-bener itu wis diatas kadewatan jadi orang itu bener-bener sangat gimana ya ibaratnya senutupi hwosongol lah ibaratnya gitu wis nggak peduli yang namanya itu tingkatannya sudah paling sangat mendekati sempurna nah kalau sudah mencapai itu manunggal nah manunggal sepuluhan manunggal akhirnya menjadi 0 lagi sudah kembali ke alam keabadian makanya rata-rata orang hidup bagalnya di angka 6 ketika di gak sering kan itu ada levelnya angka 6 itu misalkan ini satu ruang 6 ya itu ada trap-trapnya gitu juga masih ada trap-trapnya ini harus kita ngulang lagi mati hidup lagi mati hidup lagi sampai angka 6 gagal lagi ngulang lagi sampai itu gagal lagi ngulang lagi sampai bener-bener tembus mendekati angka 7 kalau sudah 7 ini untuk pelajari terus nanti reinkarnasi lagi makanya kan setiap reinkarnasi orang itu beda-beda ada yang masih levelnya segini sudah levelnya sudah para raja-raja gak banyak para empu-empu penguasa terus sampai kadewatan nah itu makanya setiap reinkarnasi orang itu makanya di zaman sekarang ini banyak reinkarnasi sudah pencapaian tingkat kadewatan jadi anak kecil sudah rata-rata baru ke 7 nah yang 8 makanya kan kayak selektif gitu ya kayak semakin ke golongan yang 8 ini semakin dikit level 7 ini agak banyak dari 8 yang paling banyak itu yang 6 ini 6 itu terbagi berapa sub gitu oke mas saya bahas reinkarnasi jadi teringat dengan sebenarnya reinkarnasi itu seperti itu beberapa tahun yang lalu adalah kalau sudah 7 sampai 8 tahun yang lalu itu saya pernah ke gunung ratau di sana ada makam siapa ya lupa saya nah itu ada sesepuh di sana mas saya tanya mbah reinkarnasi itu katanya kan anak kecil itu kan katanya mewarisi karma dari leluhur-leluhurnya nah dia nggak punya nggak nggak berbuat dosa nggak berbuat apa-apa tiba-tiba terus kemudian dia terhukum dengan karma buruk leluhurnya pertanyaan saya ke beliau itu terus keadilannya Tuhan dimana kan kasihan ini anak yang kedua yang saya tanyakan reinkarnasi berulang kembali hidup mati hidup mati hidup mati kayak Tuhan itu mempermainkan kita nah terus akhirnya bagaimana yang disebut dengan kembali ke keabadian itu menjelaskannya secara rasional seperti apa abadi yang bagaimana gitu loh mas itu jawaban yang diberikan saya masih masih belum bisa mencerna dengan optimal menerima dengan akal sehat saya masih masih belum belum bisa gitu gimana mas terkait dengan dua pertanyaan itu yang pertama tentang bayi yang menanggung karma leluhurnya kan dari kacamata kita sebagai manusia biasa gue gak adil ya karena sakno rame lo berbuat ya gitu gimana mas itu makanya kan kan genetika ya mas dari genetika setiap orang misalkan kita punya bapak ibu nah ini kan punya jalur beda-beda ya mungkin dari lelur ibunya lelur dari bapaknya itu kan kombinasi dan itu misalkan ya misalkan anak punya anak delapan nih nah delapan ini dia mengalami ujian dan kebetulan yang satu ada seorang pilihan ada salah satu yang terinkarnasi dari leluhur yang mungkin punya level yang tinggi tapi di sebenarnya itu gidiupan ini bukan masalah bukan tentang apa ya penderitaan atau dienakan kadang-kadang pola pikir manusia itu hanya sebatas apa yang dilihatkan gitu kan tapi tidak tidak memahami esensi yang terkandung di dalam kehidupan itu sendiri kadang-kadang gini orang itu menganggap kalau hidupnya enak itu dienakan ya kan kehidupannya tidak enak itu dianggap Tuhan tidak adil cara pandang manusia itu kadang-kadang cuma hanya yang dipandang secara materialnya atau keduniawianya padahal semua itu di uji nah makanya saya bilang ujian itu ujian hidup itu ada dua godaan sama ujian apa ujian godaan sama cobaan nah godaan itu hidupnya kita dienakan terus tapi belum tentu loh di dalam kehidupan nanti setelah dia melewati itu akhirnya dia tidak memahami apa-apa misalkan contohnya saya banyak saudara-saudara saya dienakan semua ya kan tapi secara segi pemahaman tentang kehidupan mungkin lain-lain ya sedangkan aku ya dari kecil hidupnya disusahkan terus itu kan tapi di sisi lain ada unsur baiknya nah ternyata aku mendapatkan suatu pemahaman yang orang yang tidak lain miliki gitu kan nah kita kembali pada esensi apa yang kita lihat kadang-kadang orang itu hanya melihat penderitaan itu hanya secara lahir tapi di dalam penderitaan secara lahir itu sebenarnya ada keberuntungan kalau kita mampu memahami nah makanya hidup itu tergantung pada diri kita mampu memahami segala perjalanan itu enggak kalau kita justru malah kita dienakan hidupnya itu ujiannya semakin berat loh sebenarnya menurut pemikiran saya karena saya melihat orang yang dienakan akhirnya tidak dia tidak memahami kehidupan itu malah kasihan bener kasihan karena apa dunia itu ibaratnya sama kehidupan di sana yang di alam enggak nyata ini itu ibarat ini itu ibarat itu ibarat itu ibaratnya itu ibaratnya itu ibaratnya itu ibaratnya itu ibaratnya itu ibaratnya kita harus pintar-pintar memahami justru orang yang dienakan itu malah menurut cara pandang saya itu malah kasihan karena dia enggak tahu yang akan terjadi gimana tapi ketika orang yang memahami penderitaan itu tadi mereka akan melah-melah memahami tentang ternyata begini-begini akhirnya level yang karena gini dunia nyata itu sebenarnya penuh dengan ilusi sebenarnya di dunia ini malah yang fatamurgana kan sesaat kalau gitu kan dan ini sebenarnya hidup ini penuh dengan ilusi yang di alam tiga dimensi ini berarti anak kecil yang menerima karma dari leluhurnya yang dia ndak ikut berbuat itu bentuk keadilan Tuhan itu gimana karma itu gini kan ion ya mas di dalam diri kita kan ada ion oke nah ion ini itu bagian rasa lah ketika kita input sesuatu kita analisa dan menghasilkan sesuatu hal yang positif itu tergantung pada input kita dan analisa kita kalau kita sering-sering ngomong baik pikiran baik itu cenderung ion kita akan menjadi positif ya kan terus kalau kita perbuatannya negatif suka ngomongin orang suka menyakiti orang nah unsur-unsur yang terkait di dalam ion kita itu adalah negatif yang gitu kalau yang baik positif nah ion-ion yang negatif ini akan merusak sel kinerja sel akhirnya menggerogoti apa yang menjadi kinerja sel kita sendiri akhirnya orang itu cepat tua iya kan cepat kondisi fisiknya semakin lama makin melemah dan itu akan berpengaruh pada kehidupan selanjutnya karena ion itu adalah suatu suatu elemen yang digunakan untuk merasakan sesuatu kita punya rasa itu kan karena ada ion atau ruh yang dibilang bahasa bahasa ilmiahnya kan ion ya sebenarnya ruh itu ion itu sendiri nah kalau ion kita positif maka sel-sel yang pasif akan menjadi aktif akhirnya dapat meningkatkan tingkat kesadaran seseorang nah dengan meningkatnya tingkat kesadaran seseorang itu orang itu akhirnya bisa memahami tentang kehidupan apa yang dijalani di dalam kehidupannya sehari-hari akhirnya akan ada peningkatan level nah makanya kan kalau karena gini masalah karma itu kehidupan itu kan juga ada penciptaan ada sebabnya pengulangan nah penciptaan itu terbentuk yang hal yang baru lagi tergantung pada tergantung pada genetika juga jadi kalau dibilangan itu memang menyulitkan kayak pelajarannya apa? logika matematika ini sistem statistik lah diharani itu memang sulit ada rumusnya juga untuk mengahami itu makanya untuk mendapatkan level selanjutnya itu semua tergantung pada pribadi kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih